selamat menikmati beberapa jenis alternatif tanaman buah yang bisa kita tanam di sekitar pekarangan rumah baik langsung di tanah maupun kita jadikan sebagai tanaman tabu langpot sebagian bernilai ekonomis cukup bagus dan sebagian lagi bisa kita gunakan untuk konsumsi pribadi dan juga keluarga di daftar paling atas ada tanaman albukat atau avokat ya bisa ditanam di pekarangan langsung di tanah atau dijadikan tabu langpot di pot-pot atau di planter bag dengan nilai ekonomis yang sejauh ini masih cukup bagus ya dengan tanaman sebesar ini sudah belasan tahun ya dari biji sekali panen bisa didapatkan sekitar 10-30 kali biru 2 jadi cukup lumayan dan cukup bernilai ekonomis yang kita petik ini ini buah susulan ya jadi buah susulan itu biasanya tidak terlalu lebat tapi ukurannya bisa besar-besar ini satu buah bisa 9 on sampai sekitar 1 kilo kalau pas pembuahan banyak seperti sebelumnya itu rata-rata hanya sekitar 3-4 on saja satu-dua ada yang 6-7 on tapi banyakkan lebih kecil ya kalau buahnya lebat hanya sekitar 3-4 on saja untuk ulat daun ya yang biasanya ditakutkan kalau pelihara albukat ya ini termasuk yang ada ulatnya juga tapi tidak sering paling hanya 3-4 tahun satu kali ya jadi termasuknya ada ulatnya tapi jarang-jarang di daftar berikutnya ada serikoyo jumbo atau serikaya jumbo ya ini secara bentuk mirip dengan serikoyo biasa cuma dengan ukuran yang lebih ekstra bisa tembus sampai 1 kilo atau lebih untuk satu buahnya ini bisa ditanam juga dan dibuahkan di tabu lampot kita menggunakan pot sedang dengan diameter rata sekitar 50 cm sekitar 6 bulan sudah mulai muncul bunga pertama ya cuma untuk bisa benar-benar jadi buah itu biasanya perlu beberapa kloter bunga berikutnya baru dia bisa benar-benar menjadi buah dengan sendirinya jadi tanpa di melakukan penyerbukan ya lanjut ke tanaman buah berikutnya ada tabu lampot anggur brazil ini dari varian prekoi atau retiplete ditanam di pot kecil saja 40 cm dan belum pernah diganti medianya ini ditambahkan media di bagian atas sedang belajar berbunga untuk pertama kalinya di usia sekitar 1,5 tahun dari bibit hasil sambung susu ya 30 atau 40 cm dulu jadi ini salah satu varian jabutikaba yang cukup genjah yang bisa dipilih kalau teman-teman pengen anggur brazil yang cepat berbuah saat mekarnya seperti bunga jambu ya jadi untuk membedakan mana calon tunas buah atau tunas yang jadi tabang ya jadi daun itu kalau yang jadi bunga ya itu agak membulat kemudian warnanya putih agak kehijauan kalau yang runcing-runcing kemudian memanjang agak kemerahan itu biasanya tunas daun ya atau calon cabang atau ranting baru lanjut ke koleksi tanaman pisang di pekarangan ya ada pisang jenis kepo, ada pisang emas ada pisang raja juga yang kita tampilkan ini dari jenis morosebo salah satu jenis pisang yang tidak terlalu tinggi paling 1,5 meter ya atau 2 meter itu sudah termasuk tinggi untuk pisang morosebo cocok untuk teman-teman yang lokasnya agak rawan dengan pisang-pisang yang ukuran batangnya tinggi ya kayak pisang kepo itu sangat tinggi jadi agak rawan rubuh atau rawan tumbang ya cuma ini nilai ekonomisnya masih atau kurang tinggi ya kurang bagus jadi tidak atau jarang dijual belikan ya jadi biasanya dikonsumsi untuk keluarga saja tidak dijual belikan dengan rasa sebenarnya cukup manis ya manis-manis agak ada asamnya sedikit ini sudah matang pohon 3 bulan dari jantungnya kita potong ya tapi biasanya ada yang pecah-pecah kalau terlalu matang kayak gini jadi sebelum 3 bulan kalau kira-kira sudah tua ya daripada pecah itu bisa dipotong saja nanti dimatangkan di bawah atau di peram ya di daftar berikutnya ada tanaman kelengkeng ini tanaman kelengkeng dataran rendah ya jadi agak kecil-kecil kemudian manis juga ya jadi meskipun kecil tapi manis lumayan juga dan tidak harus dibuster atau harus berlakuan khusus disontek atau bubuk khusus dia sudah bisa berbuah dengan sendirinya cukup lebat di usia sekitar 3 tahun ya sudah 100-150 titik untuk pembuan yang pertama jadi ini kemarin bunga pertama ya sekitar 2 tahunan itu sudah muncul bunga cuma kita potong saja biar tanamannya besar dulu nanti bunga pertamanya akan lebat seperti ini kendalanya cuma satu ya kalau lawar jadi kadang tidak bersisa kalau tidak dibungkus lanjut ke tanaman berikutnya ada buah papaya ya tanaman buah sejuta umat ini tidak terlalu memakan banyak tempat karena tanamannya lurus ke atas kemudian bisa pendek-pendek juga teman-teman bisa pilih yang dari jenis California atau Thailand biasanya pendek-pendek sudah bisa berbuah untuk tempat-tempat yang agak kurang cocok kalau ditanamin papaya misalkan terlalu lembab atau basah seperti ini di perlimpahan ya jadi akhirnya kurang sehat kita bisa tabu lampotkan juga meskipun hasilnya tidak atau kurang seperti yang di tanah langsung ya seperti ini ini sudah mulai berbuah juga di usia 2 ke 3 bulan ya ini kemarin hasil dongkelan kemudian kita tanam di pot dan sudah mulai berbuah juga lanjut ke daftar tanaman buah berikutnya dengan potensi bisa berbuah pendek dan dijaga agar tetap pendek ya ada tanaman buah sawo rasanya manis sekali dan dagingnya lembut ini kalau misalkan belum matang pohon ya ini tipsnya kalau mau diperam ini di cuci dulu bagian kulit buahnya dihilangkan yang pintik-pintik kasarnya itu sehingga jadi halus baru kemudian diperam itu nanti beberapa hari kemudian bisa juga matang ya asal sudah agak tua tapi belum matang benar di pohon dari tanaman sawo kita pindah ke tanaman berikutnya ini ada tanaman buah jeruk Bali salah satu jenis yang ukurannya cukup fantastis ya bisa diperbanyak dengan mudah pakai cangkokan nanti sekitar 2 bulan dah tumbuh akar tapi ini bentuk tajuknya agak melebar ya jadi mungkin agak kurang cocok kalau ditanam di tempat yang kurang luas di daftar berikutnya ada tanaman buah yang bisa ditapu lampu juga ini dulu pasarannya dikasih label plum ausi ya cuman ini kayaknya sebangsa rukum atau rukum rukuman buah yang sudah cukup matang seperti ini warnanya merah agak kehitaman cukup manis agak masir bisa diperbanyak dengan cangkokan ya jadi setelah cangkokan ditanam itu biasanya cepat berbunga lagi ya jadi 3-4 bulan dah mulai berbunga lagi cuman biasanya masih rontok nanti bunga-bunga berikutnya baru bisa jadi seperti ini ini mudahnya agak kehijauan nanti tuanya seperti yang tadi merah agak kehitaman ya rasanya cukup manis kalau matang sempurna satu lagi tanaman buah yang suka prank ya ini ada nangkadak jadi agak mirip nangka atau cempedak biasanya buahnya lebat juga sampai ke tanah-tanah nempel di batang utamanya ini kadang ada isinya penuh tapi kadang hanya 1-2 biji kadang malah kosong ya gak ada isinya sama sekali cuman secara rasa ini sangat manis kemudian teksturnya juga lembut ya lebih lembut dari nangka biasa sayangnya kadang kosong gak ada isinya oke teman-teman sekalian itu tadi beberapa tanaman buah di sekitar rumah atau di tabu lampuat ya untuk inspirasi saja selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati